Intro Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Polo Andap Budi Revianto memimpin apel gelar Pasukan Operasi Zebra Seligi 2019 yang digelar di Mapolda Kepri, Batam. Upacara turut dihadiri oleh PLT Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto dan Rem 033 Wira Pratama Berikjenten I. Gabriel Lema dan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Cumaga Nadeyak. Operasi Zebra Seligi 2019 resmi diberlakukan secara serentak di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau yang berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 23 Oktober hingga 4 November 2019. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan operasi sebaiknya secara internal harus tertip lebih dahulu serta dalam pelaksanaan di lapangan harus berperoban pada mekanisme yang ada sehingga akan sesuai dengan target dan harapan. Direktur Lalu Lintas Polda Kepri, Kombes Pol Roy Chandra mengatakan operasi Zebra Seligi 2019 sebagaimana operasi rutin setiap tahunnya merupakan kegiatan penegakan hukum dengan penindakan kepada para pelanggar lalu lintas. Operasi kali ini melibatkan 335 personil Polri, POM TNI, dan Dinas Perhubungan. Operasi digelar dua kali dalam sehari dengan sasaran delapan prioritas pelanggaran berlalu lintas. Apel pasukan yang digelar ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan dalam menjalankan operasi Zebra Seligi 2019. Sedangkan operasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Ada delapan sasaran prioritas yang kita tentukan. Yang pertama adalah bahasi banyak yang tidak menggunakan helm. Kemudian masih banyak surat-surat yang tidak dilengkapi, SIMDSA. Kemudian masih banyak yang melawan arus. Masih banyak mengumudi di bawah umur. Masih banyak pengumudi dan pengendara yang minum-minuman keras. Kemudian masih banyak yang berbonceng lebih dari dua. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribulata TV. Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!